Saya mengatakan air itu dingin, gak ada yang ngasih hadiah saya akan bilang kalau air itu dingin, kalau api itu panas. Untuk hakikat-hakikat seperti itu saja saya jujur tanpa ingin imbalan. Tapi ketika hakikat mengenai Allah kok saya minta imbalan surga dan neraka ini apa-apaan. Kira-kira gitulah, roh istriah macam apa gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tidak yang saya hormati, khusus teman Bapak Kula Qiyayji Yaguz Ali Masyuri. Beberapa Qiyayji yang tampang kurangi rasa hormat, saya hormati semua ini ada beberapa gus. Ini saya ngajiin insyaAllah separepat jam. sempat jam nanti yang menghisap Gus Kausar berapa Gus? 10 menit begini sebetulnya saya membela semua umat islam itu ahlul jannah karena saya ini ibarat marketing kalau orang kristian itu kan setiap orang mati sudah tenang bersama bapak di surga jadi kampanye itu menarik sekali sementara kita sudah kiyai sudah imam medjid, sudah ulama masih saja dikhawatirkan su'ul khatimah ini kalau kampanye ini tidak imbang ini nanti saya takut kalah makanya saya bilang pokoknya semua orang mu'min itu ahlul jannah karena memang asli hadisnya seperti itu manqolala ilahil wadahol jannah sebab kemudian ada beberapa kiyai yang mungkin bikin wataknya itu pesimis kemudian bikin sekian aturan-aturan yang sebetulnya itu cerminan dari pesimisnya terus akan-akan masuk surga itu susahnya bukan main nah itu saya tidak setuju karena tadi pasti kalah dengan kampanye sebelah yang setiap orang mati dibilang sudah tenang bersama bapak apa? disurga jadi ini penting terus kedua saya bilang agama ini sudah begitu baik masa kunci surga sudah dibocorkan miftahul jannah la ilahil masa sudah pegang kuncinya tidak jadi masuk surga itu kan aneh ya sudah masuk saja tapi tidak usah minta bantuan saya masuk saja sudah pegang kuncinya terus ketiga kenangan terburuk saya ketika jadi kiyai itu saya gini saya ada beberapa guru SD datang ke saya ini agak-agak masalah besar Gus boleh enggak buka ujian nasional yang masih di segel semua guru bilang enggak boleh itu kriminal ada satu guru yang bikin analogi agak kacau boleh saja ujian di kuburan saja dibocorkan para kiyai enggak apa-apa itu tapi ini kriminal ya perhatian kepada kiyai enggak boleh memukul pemateri jadi tentu itu analogi yang salah kan marob buka kan Tuhan kamu siapa Nabi kamu Tuhan kamu siapa Nabi kamu siapa Imam kamu siapa ini kan sudah dibocorkan oleh para kiyai artinya apa nak raiso jawab kok babasan gitu terus guru ini berpikir kalau ujian akhirat sekrusial itu saja bisa dibocorkan kenapa ujian nasional enggak boleh tentu ini kias yang salah saya enggak ngajari seperti itu tapi saya ngajari ke kalian betapa mudahnya masuk surga kunci jawaban sudah dikasih kunci pintu masuk sudah di kasih kok sampai enggak masuk ini kebablasan paling salah gurunya jadi ini kenapa saya sering cerita orang mu'min semuanya itu min ahlil janah itu saya jamin sama enggak usah takut su'ul khotimah enggak usah takut berlebihan seperti itu karena setahu saya setidaknya saya mewakili ulama zaman ini rata-rata guru kita ini bermadab sadili dalam berkeyakinan berpikir tentang Allah di antara ini yang mulai saya ngomong serius supaya tadi kan guyonannya sudah diambil Gus Rizia sama Gus Kauser saya tahu kenapa mereka guyon kalau ngomong serius takut kalah sama saya karena saya ini sudah terkenal pemikir serius jadi artinya itu satu kepintaran mengalirkan mengalirkan ya 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 itu satu satu kecerdasan jadi itu itu bukti beliau-beliau ini cerdas saya berpikir begini ini matab sadili kita semua tentu sadili karena kita semua ngaji kitab hikam kita tahu kitab hikam itu muridnya Abul Abbas Al-Mursi Abul Abbas Al-Mursi muridnya saya Abul Hasan apa asyadili saya masih ingat betul makalah itu dan saya ulang-ulang setiap saya ngajar di sarang saya ajarkan itu kilali kata Abul Hasan Asyadili saya pernah dapat hatif dapat semacam ilham apa makna min syaril waswasil khonnas itu kata beliau dijawab oleh hatif itu hatif itu gak perlu diterjemah tadi ada karena tadi diajarin itu apa yang dihidupkan itu gak perlu dijelaskan kata hatif tadi waswasun yadkhulubayna kawabayna habibika yunsi ka al-tofahu al-hasanah wa yudhakkiru ka af'ala ka asai'ah wa yukassiru indakadha tashimal wa yukollilu indakadha talyamin liyak dilabika an khusnidhan nibillah ila su'idhan nibillah jadi yang dikatakan waswas adalah kamu digiring untuk hanya ingat sisi-sisi kamu yang negatif dilupakan bahwa anda punya sisi-sisi yang positif misalnya seperti ini mungkin secara fekeh tadi bancer-bancer tegas wah ini masalah lelaki perempuan dipisahkan gini-gini tapi kenapa gesali bilang ya sudah gini gak apa-apa sebetulnya ada ruksoh ruksoh itu karena ini di depan umum yang paling pantangan nabi itu layakluwana rojulun bimroatin ini ada yang menjaminnya malah khawatir saya disini dipisah tapi setelah berduaan gak bisa jadi toleransinya karena ini di depan umum itu masih ada toleransinya layakluwana rojulun bimroatin begitu juga ketika kita dosa misalnya kita dosa orang islam setiap dosa itu pasti ingat ingat salahnya kemudian istighfar dan ketika satu kebaikan dibandingkan keburukan itu kata semua ulama karena sayiah itu bernilai satu kebaikan bernilai apa sepuluh itu masih surplus berapa sembilan jadi itu cara berpikir kenapa kamu harus berpikir positif tentang Tuhan sekali berpikir tentang negatif itu bahaya betul misalnya begini kamu berpikir susta rewangi dadi kiai sujud rukok ternyata aku tetap lebun rokok gunanya apa itu menurut saya kan gak punya akal sujud itu satu kelaziman menghamba kepada Allah normalnya seorang hamba itu ya sujud kemudian gara-gara kamu ingin masuk surga terus logika kamu dibalik gunanya pasal sujud ternyata saya masuk neraka itu pertanyaan yang benar-benar bodoh dan itu menjadikan Allah benci logikanya dibalik begini ini saya ngomong serius karena ini bentuk kemenangan saya ini bentuk kemenangan saya saya berkali-kali ngomong di kota pelajar di Jogja karena banyak pengujinya juga bukan sekedar pendamping tapi penguji banyak yang profesor bukan sekedar dokter banyak yang profesor jadi ini dokter begini saya pernah ditanya sama seorang dosen Gus saya ini ngaji hadis banyak tapi ada yang saya tidak paham yaitu ada kalimat meskipun pernah zina pernah maling ini kan seakan-akan mentoleransi perzinaan dan pemalingan terus saya bilang oh makna hadis itu seperti ini jadi kebenaran absolut kebenaran yang mutlak itu tidak akan terganggu oleh status perilaku seseorang saya berkali-kali memberi contoh orang yang ditangkap KPK akan bilang satu tambah satu dua KPKnya juga bilang dua rivalitas dalam politik Pak Prabowo ya bilang dua Pak Jokowi juga bilang dua orang yang zaniyah yang lontepun akan bilang dua muftinya juga bilang dua ketua muinya juga bilang dua artinya gini kebenaran yang absolut adalah kebenaran yang siapapun akan meyakini seperti itu seperti satu titabah satu dua kamu punya musuh yang bilang dua kalau ibu-ibu ini punya maru yang marunya bilang dua tadi tambah mama tidak tahu saya terjemahnya apa tadi nah kebenaran yang absolut itu kebenaran yang siapapun pasti mengakui dan uniknya begini saya kalau saya pernah ngaji acara himah acara pondok sarang di demak kalau kamu bilang satu titabah satu menjadi dua untuk mengatakan dua itu kamu butuh hadiah enggak mereka semua jawab enggak kita semua saja mengatakan tembok itu putih kenapa karena memang putih kita mengatakan satu tabah satu dua karena memang kita tanpa presentasi dapat hadiah dapat penghormatan kenapa untuk mengatakan Allah itu Tuhan kita butuh surga memangnya kalau tidak ada surga Allah tidak jadi Tuhan ini problem orang soleh-soleh yang terlalu pesimis makanya nanti orang-orang soleh itu masuk surganya berat tapi kalau orang alim lebih gampang kira-kira seperti itu iya karena kan imannya lebih bagus dalam hadis kutsi Allah ini yang dibeli orang-orang soleh dalam hadis kutsi kalau saja saya tidak menciptakan surga dan neraka apa saya tidak jadi Tuhan yang perlu ditoati apa kalau kamu tidak saya kasih uang satu juta terus bilang satu satu tambah satu sebelas tidak kan tetap bilang berapa dua kalau kebenaran absolut yang satu tambah satu kamu bilang dua meskipun tanpa mendapat hadiah kenapa untuk bilang Allah Tuhan kamu butuh hadiah surga itu kan sesuatu ikhlas belas makanya saya terus mengajakkan ikhlas ikhlas itu bisa dilatih dengan akal dengan pikiran bil ilmila harus dilatih nah disini ini momen atau makna yang mestinya harus difahami bahwa kalimat ini sah meskipun dilafatkan seorang yang pernah zina sama seperti satu tambah satu dua sah diucapkan siapa saja sah dan siapapun akan mengucapkan itu secara ikhlas ini penting saya utarakan sehingga setelah ada firkoh firkoh takfiri yang mengatakan orang megang keris itu sirik kekuburan sirik ini ini sirik itu salah besar salahnya adalah kalimat-kalimat atau kebenaran-kebenaran absolut ini sudah jadi kalimat ini begitu absolut di hatinya orang mu'min sehingga ketika terganggu oleh hal-hal yang adat istiadat kayak pegang keris kayak apa ini tidak mengganggu tetap kualitas iman ini di atas keyakinan adat membawa apa? keris kalau orang membawa keris menjadi sirik karena percaya sama makhluk orang misalnya kejawen kalau gak bawa keris gak nyaman orang kota itu kalau gak bawa ATM juga gak nyaman itu gak dihukumi sirik kamu pergi lupa bawa HP nyaman gak? kenapa gak dihukumi sirik jadi ini logika-logika jadi makanya ini Gus Reza boleh ngertik saya saya tuh berkali-kali bilang saya termasuk ulama yang mau bikin gerakan canggam melek karena nanti kalau saya nisbatkan ke Rasulullah itu gak pantas karena Nabi Ahsanan Nasi Kholkow Wakhul Hukow tapi saya siap jadi bempernya Rasulullah Sallallahu Alaihi pernah ada diskusi di Jakarta ini kisah nyata apa dalilnya setelah sholat salaman mana hadisnya itu dijawab hadisnya tentu kita kesulitan kalaupun ada hadisnya untuk semua yang masalah musuh fahal akhirnya mau gak mau dijawab pakai canggam melek boleh gak kamu setelah salam nyalain HP yang off boleh boleh gak ke kamar mandi boleh oh berarti kencing boleh nyalain HP boleh yang gak boleh itu ingat Allah karena mereka mengkritik wiridan mengkritik salah salaman akhirnya mikir deh ada gak hadisnya orang setelah sholat nyalain HP gak ada kan tapi mereka nyalain HP gak hambatan tapi untuk salaman masalah kan ke kamar mandi boleh tapi untuk wiridan gak gak boleh akhirnya mereka sadar uya pertama-tama dibisi gini yang kelompok itu kamu itu korban aliran supaya kamu gak ingat Allah ingatnya HP nya sehingga orang wiridan kamu kritik orang nyalain HP gak kamu kritik itu kelompok itu adalah kelompok orang-orang yang supaya orang Islam itu lupa Tuhannya itu gerakan cangkamelek tapi jadikan orang sadar jadi ini penting jadi kalau kamu gak bisa bela agama dengan jalan yang lurus karena gak bakat gitu gak apa-apa pakai cangkamelek tadi karena gak mungkin gerakan ini dinisbatkan kepada Rasulullah salamu alihi wassalam kalau soal sanat saya punya sekian sanat tentang itu tapi gak usah kamu ikuti ada orang tanya Pak Kiai kalau setan dibakar di neraka panasen gak? ya panasen lo kan setan dari abing ngapain harus panasen kan materinya sama Pak Kiai tadi gak kesulitan dia ngambil pasir disawurroh di wajahnya wah sakit Kiai kamu kan dari tanah kena tanah kok jadi itu ada sekian artinya gini ya kalau kesulitan jawab pakai baik-baik-baik ya sudah pakai cangkamelek itu aja tapi tentu kan gerakan ini gak mungkin dinisbatkan kepada para nabi tapi saya pastikan meskipun gak bisa dinisbatkan kepada para nabi dari segi cangkamelek tadi tapi secara semangat itu sama saya punya sekian contoh benar gusir tadi gusir saya saya sengawur-ngawurnya itu masih punya sanat itu pas sengawur pun masih punya apa sanat nabi ibrahim itu ketika faja'alahum juzah dan illa kabiralahum itu si berhala paling besar dikasih kapak ketika mereka geger ini siapa yang menggara-gara kecil kata mereka sami'na fatayyathkuruhum yuqalulahu ibrahim ya kira-kira ibrahim lagi terus lalu ibrahim didatangkan siapa yang melakukan ini semua ini jawaban nabi ibrahim balfa'alahu kabiruhum hadha ya tanya yang bawa pedel saya kan gak bawa terus kata-kata orang-orang otak kamu itu dimana masa berhala disuruh nanya kan gak bisa ngomong ibrahim kebalikan uffillakum walimata'abuduna mintunillah lalu otak kamu dimana sudah tahu gak bisa ngomong kok disembah gitu itu ada kata uffin uffin itu kalau diterjemah kira-kira ya ya agak-agak janjok gitu jadi sekarang dalilai janjok apapun janjok itu dari tak su tak tinggalkanlah suan perkara sing elek kalau mau dilatih orang surabaya kakian rawon akhirnya ngomongi janjok jadi mulai dulu mulai dulu melawan kebatilan itu harus pakai logika yang vulgar karena memang gak mungkin dengan bahasa-bahasa pria itu gak mungkin dan ini penting saya utarakan kalau nanti gak mungkin dinisbatkan kepada rosul karena nabi adalah asana nasi khulka wa khuluka kita yang ngambil alih saja Gus Reza, saya, Gus Khaustani corotan kemelek kan pantas luas selain bakat ya ya sudah natural karena memang itu cara cara kita menjelaskan kebenaran saya ulang lagi itu cara kita menjelaskan apa? kebenaran mau gak mau? saya pernah ditanya sama seseorang Gus beberapa nabi itu kan poligami poligami itu bukti hipersek karena yang tanya itu orang nasionalis yang gak pati senang islam terus tak balik tanya perempuan itu makhluk lemah gak? iya lemah kalau norong lama satu itu gimana? ya baik kenapa nolong dua jadi tidak baik? harusnya kalau nolong tiga tidak baik tapi saya gak dukung poligami gak? ini cerita setidaknya mereka jadi ingat saya itu pernah ditanya agak-agak orang ateism dia benci islam lain niliti islam pertanyaan kedua kenapa dalam perang itu seakan-akan nabi itu perampok hartanya orang kafir disita kemudian menjadi honi? honi mah itu kan kayak ngerampok terus saya tanya gini kalau ada penjahat ke rumah kamu kemudian pakai senjata api setelah kamu ringkus itu senjata api kamu kembalikan apa kamu sita? oh ya saya sita kalau tak kembalikan dipakai ngerampok lagi ya sama seperti itu kalau kekuatan mereka dikembalikan akan dipakai kekuatan mereka lagi jadi ya lagi-lagi ini kemenangan orang serius karena nanti guyanya sudah dintaino sama gue safa sama gue nah kenapa saya ngajar begitu rilek begitu santai karena pikiran saya sederhana akal sehat pasti dipaksa menerima apa? kebenaran sehingga kebenaran itu gak usah kamu ngomongkan secara serius secara enggak perlu kebenaran itu mudah diterima saya itu pernah ngaji berkali-kali di Jogja di mana-mana sampai ada buku seorang dokter nulis tesisnya itu bangga lagi menjadi muslim setelah ngaji saya itu karena saya menerangkan itu ringan orang Islam itu harus mencintai Allah ciri utama cinta itu gak tegang rilek saya bilang begini kalau kamu pernah satu tahun digratisi orang rumah makanan kamu kira-kira itu mudah gak mencintai orang yang berjasa sama kamu minjemin rumah dan kasih makan gratis mudah kan? apalagi kita kita ini mudah mencintai orang yang minjemin mobil satu tahun ngasih rumah satu tahun apalagi selamanya kenapa kita tidak mudah mencintai Allah yang memberi kita bumi air oksigen semuanya kita dikasih Allah akhirnya mereka mikir orang mencintai seseorang yang ngasih dalam durasi satu tahun saja mudah apalagi mencintai Allah yang ngasih kita tanpa batas itu disebut wal-lazina amanu asadduhubbal orang mu'min itu mudah sekali mencintai Allah caranya dilatih tadi kita mudah mencintai orang yang berjasa sama kita kenapa tidak mudah mencintai Allah yang tentu jasanya lebih besar lebih besar nah karena akhir-akhir ini banyak orang yang terlalu nawir terlalu apa kata nabi kan bashiru walatu nawiru ya siru walatu as siru sehingga saya bikin gerakan pokoknya semua orang mu'min pasti masuk surga nanti soal ada kesalahan-kesalahan kecil yang menjadikan orang su'ul khotimah itu sifatnya kehatian-kehatian jangan menjadi hukum hati-hati itu tidak menjadi hukum kalau kamu nyupir hati-hati itu bukan berarti pasti kecelakaan enggak hati-hati itu ya hati-hati saja tidak menjadi hukum ini penting saya utarakan karena kubu sebelah kampanye yang sederhana di setiap mati pasti tenang bersama bapak di surga sementara kita mau kampanye kamu sholat tidak mesti diterima haji tidak mesti diterima jadi kiai tidak mesti masuk surga coba kalau kita kampanye gitu terus yang mau jadi muslim itu siapa jadi ini sudah tak perhitungkan mateng-mateng saya milih mateng seperti itu ya ini saya pikir sudah ini pembandingnya supaya punya waktu saya suka sekali nah ini yang yang sesi terakhir sesi terakhir saya akan cerita peke saya wukus ada iklan sebentar dari ibu-ibu pentolan mic kurang dekat ke mulutnya Gus Bahak sehingga suaranya tidak terdengar sampai ke belakang pentolannya didekatkan Gus ini kalau ngomong konotasinya itu mesti nyerempet sudah apa ya sudah ahlinya disitu dalam sesi terakhir saya cerita pentingnya pembanding Imam Rafi'i itu yang ngarang kitab Muharrar kitab Muharrar ini adalah ringkasan dari kitab Al-Wasid Al-Wasid itu karangannya Imam Guizali Al-Wasid sendiri ini khas ngaji NU karena NU maknanya Nahdutul Ulama gerakan para ulama jadi kalau nggak ngerti alim-alim seperti itu ya ada NU sebenarnya sampai itu pasnya Nahdutul Umah gerakan umat tapi kan sudah jadi partai politik Nahdutul Umah karena yang katakan NU itu Nahdutul ulama gerakannya para ulama Imam Rafi'i itu berpendapat sujud itu cukup pakai baduk pakai jidat itu dalam kitab Muharrar wal-asoh anas sujud yasihu mu'cukup biwat il-jabah ketika Imam Nawawi mentaseh kitab Muharrar namanya Minhaju Talibin itu mengkritik Imam Rafi'i kata beliau sujud itu untuk sah harus melibatkan tujuh anggota karena berdasar hadis yaitu al-jabah wal-yaden wal-rubbaten wal-kodamen yaitu jabah dua tangan dua lutut dan dua kodamen akhirnya saya ngecek di kitab asli Imam Rafi'i termasuk Ashabu Tarjeh dan Imam Nawawi dua orang ini khilaf kan gak mungkin kita sebagai musuhaihnya karena yang khilaf ini dua ulama besar satu Imam Rafi'i satu Imam siapa? Nawawi kita gak bisa yang ikuti Fatul Mu'in yang mengatakan tidak bisa karena Imam Rafi'i ini sering nginduk sama kitabnya Imam Rafi'i karena senior Imam Rafi'i setelah saya cek di kitab Om kitab asli Imam Ba satu sumbernya semua ternyata Imam Shafi'i ingetikan hanya begini saya suka setiap orang Islam sujud itu ngelibatkan tujuh anggota karena itu aman pasti sah tapi kata beliau tapi mungkin saja sujud hanya watul jabah itu sah kenapa kata Imam Shafi'i Nabi ketika sujud itu hanya berdoa Ya Allah sujud kepada engkau wajihi wasam'i wasam'i wabasori Nabi tidak menyebut wayadi warubbati wakodam sehingga saya berkali-kali benar kata saya ini pembela umat yang sujudi pitong anggota yang tak lem pantas dati roh isurya yang sujudi batok tetap sah mengikuti madhabnya Imam Rafi'i meskipun tidak saya anjurkan tentu tidak saya anjurkan alasannya Imam Shafi'i tadi Rasulullah pernah berdoa dengan kata-kata sajadalaka wajihi bukan diteruskan wayadi warubbati wakodam sehingga fal khilaf hunabakin ala khidati kalau dalam bahasa fakih khilaf biar tetap sesuai aturan khilaf masing-masing tidak perlu kamu menggugurkan pendapat roh vi'i yang mengesahkan sujud hanya pakai jabah ini penting karena tadi seperti yang saya katakan yang sujud anggota pituh yang masuk suargo mergupintere yang anggota batok berdoa yang suargo mergupintere tadi karena aksaru ahlil janah albul ini ini madab saya jadi saya ingin mati islam itu baik-baik saja karena tidak mungkin kita tidak bela islam di zaman akhir tidak mungkin karena di kubu sebelah kampanyanya sudah seperti itu kalau kita ngomong ikhtiat kiyahi ramusdi murbus wargo selesai sholat ngeduk ramusdi husnul khotimah wah kan jadi repot saya ini pengagum teori ikhlas dilatih dilatih saya ini malu malunya tadi saya mengatakan satu tabah satu dua itu meskipun tidak ada yang memberi hadiah tetap saya katakan dua saya mengatakan air itu dingin tidak ada yang ngasih hadiah saya akan bilang kalau air itu dingin kalau api itu panas untuk hakikat-hakikat seperti itu saja saya jujur tanpa ingin imbalan tapi ketika hakikat mengenai Allah kok saya minta imbalan surga dan neraka ini apa-apaan kira-kira gitulah roi surya macam apa gitu ya saya kira demikian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah baru kali ini ada seminar yang dikritik terus sama pemateri itu pendampingnya mestinya pembandingnya tapi luar biasa para milenial semuanya masya Allah terlihat wajah-wajah surga di majelis ini walaupun toh yang hadir tidak semuanya milenial ada pos milenial juga disini ada yang Gus dan juga ada yang Kiai kalau Gus biasanya kan masih bisa tolah-toleh kalau Kiai harus fokus tapi yang paling fleksibel di PWNU Jawa Timur yang paling enak itu adalah beliau Kiai Haji Agus Ali Maswuri enaknya beripun jadi Kiai ya iso jadi Gus ya ya iso itu posisinya paling enak diantara pengurus-pengurus yang lain tepuk tangan untuk beliau tidak apa-apa langsung saya buka pertanyaan yang ditanya dua orang jangan pendampingnya yang ditanya dua orang kalau enggak Gus Bahak Gus Kausar saya hitung sampai sepuluh enggak ada pertanyaan kita tutup dengan doa satu sepuluh ada yang dua maun pertanyaannya dua satu monggo yang perempuan saya ingin yang perempuan monggo sudah dua silahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh yang saya ingin tanyakan kepada Gus Bahak saya itu sering ngaji lewat Youtube Panjenengan Gus Insya Allah ilmu saya tambah walaupun enggak banyak yang saya tanyakan nopo ilmu kulon ini baroka yang pertama karena saya ngaji lewat Youtube Panjenengan saya tidak izin untuk itu hari ini saya izin Panjenengan mudah-mudahan ilmu ingkeng saya dapat dari Panjenengan itu saget baroka terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Langsung mau yang satunya yang satunya dulu itu tetap baroka dan kebaikan itu enggak perlu minta izin kalau kebaikan minta izin jadi repot jadi kalau dalam kita peke disebut iktifaan karena Sarah akan selalu memberi izin sama kebaikan itu enggak hanya masalah Youtube sampai tadi melihat wajah gue salibadah pamit dulu nanti kalau ada orang alim lewat mau lihat juga pamit dulu lama-lama membaca solawat ya Rasulullah pamit dulu membaca solawat jadi semua kebaikan itu cukup iktifaan bil-iznis syari ya jelas ini ya oke terima kasih jangan lupa pulsanit Tuku Dewe lewat youtube wifi-nya juga jangan nyolong harus passwordnya izin kepada yang punya wifi baru nanti 100% barokah mbak yang belakang bisa berdiri yang mau tanya tadi ya silahkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mohon izin yaigus saya disini mau tanya selain selain sebagai pelajar santri saya juga sebagai seorang mahasiswi di salah satu universitas di Surabaya yang saya tanyakan sebagai pemuda milenial kita semua tahu bagaimana keadaan demokrasi negara Indonesia saat ini yang saya tanyakan bentuk dari hubul waton minal iman hubul waton disini bolehkah saya sebagai seorang mahasiswi menyuarakan pendapat saya berjuang bentuk icitihat demi keadilan berupa demonstrasi yang saya tanyakan disini bagaimana menurut Gus apakah saya melakukan demonstrasi ini sudah baik atau sangat baik atau mungkin perlu dikaji kembali terima 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 hubungan antara demonstrasi dan hubul waton minal iman oh iya hubul waton minal iman bagus ini benar-benar begini demonstrasi itu kan makna pokoknya itu kan memperlihatkan demontrasi kekuatan maknanya memperlihatkan satu kekuatan sehingga kalau dalam islam itu fleksibel asal itu tidak merugikan orang lain tidak anarkis tidak mandarat bagi kelompok lain tentu boleh bahkan kalau tidak menyuarakan suara kita tentu dengan cara-cara yang tetap islami itu malah kita disalahkan karena berarti tidak ikut bertanggung jawab terhadap proses bernegara tapi tentu disuarakan secara konstitusional dan secara baik kemarin pas demo di Jogja yang rame itu masalah rancangan rektor rektornya rektor juga ketemu saya pamit ya tapi yang baik dan sopan karena begini di koran itu ada ayat jadi kekuatan manapun itu harus dikontrol tentu kontrol itu macam-macam tapi tentu saya ulang lagi jangan anarkis jangan melakukan sesuatu yang kontraproduktif jadi menurut saya saya pernah ditanya kalau pemerintah itu didukung 90% rakyatnya bagus tidak ya bagus berarti presidennya hebat didukung mayoritas rakyat kalau hanya 55% ya bagus presidennya biar tahu biar hati-hati karena dipilih separuh lebih sedikit kok bagus semua ya memang harapan kita sama Allah semuanya baik semua kata saya jadi susahnya pasti kita melihat sesuatu itu asal agama ini kan gampang asal gak maksiat itu baik asal gak maksiat itu baik jadi demo itu bukan nah kalau demo yang diharamkan sebagian fatwanya ulama tentu yang maknanya yang anarkis kalau yang dihalalkan tentu maknanya yang tertib itu biasa dalam hukum rasulullah ngentikan A mahmalnya seperti ini rasulullah ngentikan B mahmalnya seperti ini karena kadang ngentikannya nabi itu berlawanan misalnya nabi ditanya amal paling baik apa ya rasulullah nyawrutang karena biasa yang ngemplang mungkin yang tanya itu tukang tapi kadang nabi jawab birul waliden kadang jawab asalat li awali wakti karena penanyanya ini beda cinta pun gak tau sholat gimana cinta pun gak tau sholat kan gitu jadi ini penting saya utarakan karena zaman nabi itu ya ya biasa nabi misalnya ngentikan sesuatu terus ada juga sahabat yang yang memperlihatkan pendapatnya tapi gak niat bantah masyur itu dalam dalam tarikh saya beri contoh yang masyur itu nabi pernah sholat duhur itu dua rokaat sebagian riwayat mengatakan asar tapi yang yang lebih kuat itu duhur setelah dua rokaat nabi sholat itu akabiru sahabat sahabat-sahabat papan atas itu gak ada yang ngentikan karena mereka sopan semua tau etikal setelah nabi pulang sudah dekat pintu ada sahabat yang berdiri ya rasulullah aku siroti sholatu amnasita ini sholat model kosor apa engkau lupa tapi sholat yang gak tanya ini niatnya malah lebih agak-agak buruk baguslah kalau sholat terbaru dua berarti besok ya dua karena pakai teori nasah manso berarti hukum itu pakai yang terbaru jadi gayanya gak tanya tapi lebih sama mungkin yang setuju undang-undang tadi ya tentang rumah tangga kalau istri gak mau dikumpul tetap dipaksa nanti suaminya bisa dilaporkan ke pengadilan gitu saya pasti mikir saya bukan masalah pengadilannya pasti istrinya cantik kalau jelek kan gak mungkin dipaksa ini ketularan jadi saya cara berpikir itu jadi tak pikir lucunya saja bukan mikir serius ketularan ya sudah ketularan karena keburukan itu mudah nular akhirnya nabi kembali lagi semua itu gak terjadi tapi nabi sebagai orang yang sangat ya sebenarnya gak boleh dibahasakan sangat demokratis sangat bijak nabi kembali lagi ke mimbar tersetanya apa betul yang dikatakan dilihatin tadi kata sahabat semua betul ya rasulullah tadi engkau sholat hanya dua rokaat nabi kemudian takbir lagi meneruskan dua rokaat tersalah artinya kalau demontrasi itu dengan makna mengutarakan pendapat dengan cara yang didamin konstitusi ya itu kan normal normal saja gak ada gak ada saya pernah dari Rekno Bapak itu ada pertanyaan yang benar-benar mengusik saya ada orang miskin datang ke Bapak Pak Yayi jadi orang melarat itu rainah terserahnya ya itu pas Ramadan kenapa kata Bapak Bapak saya itu teman akrabnya Gusali senangannya ya mau meninggal masih rainah Bapak itu itu rainah kenapa sudah puasa gak makan buruh orang macul itu kan berat mau istirahat gak boleh karena buruh orang enak jadi orang suga puasa diam di rumah gini-gini terus kata Bapak saya enak orang melarat jadi orang suga enak posor berat kok sakit ya esok makan pecel awan rawon nguk sore sidik sate jadi yang harus ditinggalkan itu banyak enak sampean kan biasa meninggalkan itu semua semenjak itu dia oh iya maksudnya podo-podo abot jadi khasutnya pada orang kaya terus gak ada nah ini pentingnya ilmu jadi pentingnya berdamping tadi setelah diberi jelasan oh matroni ternyata podo-podo abot dia gak tahu susahnya jadi orang kaya ya sama seperti tadi ya isapuasa kerjo gini-gini bujo sito elek terus jari yang bujo empat cantik semua abot aku karena harus ninggalkan empat empat yang cantik tadi yang bisa menghidupkan tadi itu kan juga demonstrasi akhirnya mengutarakan apa yang jadi itu saya pikir seperti itu ya ini mohon gak gitu ajak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tepuk tangan no tu beliau selamat menikmati